Salah satu kebiasaan buruk yang sering terlihat di dalam kehidupan masyarakat adalah membuang sampah secara sembarangan. Kebiasaan menyampah tersebut kerap kali dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan tentang hidup bersih. Ada yang juga menghubungkannya dengan rendahnya pendidikan atau kemiskinan. Nyatanya, tidak selalu demikian. Hal itu terlihat dalam sebuah video viral yang dibagikan akun Instagram at Mestaron Lenofisial baru-baru ini. Dalam video berdurasi 13 detik tersebut memperlihatkan sebuah mobil baru saja keluar dari pom bensin. Namun yang bikin salah fokus ketika memerhatikan mobil warna silver itu adalah kondisi di dalamnya. Biasanya pemilik akan menjaga kondisi di dalam mobil agar selalu terlihat bersih dan nyaman. Tapi kondisi di dalam mobil warna silver tersebut bikin tercengang karena penuh dengan sampah. Mulai dari dashboard, jok depan hingga lanjut ke jok belakang, berbagai jenis sampah menumpuk di sana. Uniknya, hanya bagian tempat duduk pengemudi saja yang benar-benar bebas dari sampah. Tentu saja, mobil sampah itu mencuri perhatian pengendara lain yang ikut antre beli bahan bakar. Namun pemilik mobil seolah cuek dengan tatapan para pengendara yang terkejut dengan pemandangan menjijikkan itu. Yang lebih mengejutkan, pengemudi mobil sampah itu tanpa segan membuang gelas kertas keluar jendela setelah minum air. Aneh tapi nyata, yang tak tahan itu dia santai lempar gelas bekas air dia minum, persis di sebelahku, kata perekam video. Tidak disebutkan di mana lokasi video itu direkam. Namun seorang netizen menyebutkan mobil sampah itu sering terlihat di Pombensin Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Video mobil mewah tapi seperti truk sampah ini pun viral dan mengundang berbagai komentar dari netizen. Rata-rata juga tidak habis pikir dengan sikap pengemudi yang membiarkan sampah memenuhi setiap sudut mobilnya. Namun ada juga yang justru merasa kasihan karena pengemudi itu diduga mengalami gangguan mental yang disebut hoarding disorder. Gangguan mental ini menyebabkan penderitanya punya perilaku gemar menimbun barang yang tidak berharga. Alasannya bermacam-macam. Mungkin menganggap barang tersebut akan berguna di kemudian hari. Bisa jadi barang tersebut sayang untuk dibuang karena mengingatkan pada suatu peristiwa atau merasa aman ketika dikelilingi barang-barang tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!